cara mengatasinya adalah menambah pressure regulator atau pressure reducing sehingga outputnya bisa diatur sesuai dengan beban yang dibutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa dengan Dewito Kriyanor kali ini konten sebesar yang berbagai keilmuan mengulas hal teknik terkait teknologi termasuk di dalamnya PCP kemudian hidrolik dan lain-lain sahabat kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sebuah pressure regulator hidrolik dengan pressure relief valve seperti kita lihat disini ini adalah sebuah contoh dari gambar pressure relief valve pengatur tekanan kerja ada yang berbentuk V ini artinya tidak bisa disetel dan ada yang bisa disetel yang semuanya itu nanti pada pemasangan itu harus dimasukkan dalam satu blok seperti ini ini adalah katup pengatur tekanan kerja atau pressure relief valve yang lain itu ada namanya pressure regulating atau pressure regulator atau kalau dalam hidrolik kita sebut dengan pressure reducing seperti ini bentuknya hampir sama dengan pressure relief valve tetapi dia fungsinya sangat berbeda jauh itulah kira-kira dua macam komponen yang penting dalam hal tekanan kita lihat bila dalam satu instalasi hidrolik seperti disini kita lihat ada tanki oli kemudian ada beban yang besar dan ada beban yang kecil kita lihat disini disini untuk melakukan suatu proses kerja ini diperlukan diperlukan pengaturan tekanan makanya disini ada yang namanya pressure relief valve dari sini berfungsi untuk mengatur tekanan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mengangkat beban ini kalau kita operasikan tekanan seperti ini dengan tekanan yang ada maka tekanan sisa pada pressure relief valve ini akan kembali ke tanki lain halnya dengan udara kalau udara dia akan terbuang ke atmosfer kalau ini kita operasikan disini di ujungnya itu tekanannya akan sama dengan pada saat tekanan yang di pressure relief valve ketika dioperasikan maka dia akan bekerja tekanannya adalah sebesar 4500 PSI sedangkan yang di sisi kiri bekerja dengan tekanan yang sama menyebabkan dia sangat ringan sekali karena tenaga di situ adalah tekanan dikalikan luas penampang itulah tenaga nah untuk mengatasi hal tersebut karena disini ada beban yang kecil dan beban yang besar sedangkan kita hanya punya satu tanki maka disini diperlukan yang namanya pressure reducing atau pressure regulator sehingga output dari pressure regulator ini hasilnya adalah sekitar 1600 PSI nah ini bisa disetel sesuai dengan keinginan terkait dengan bebannya kalau ini bebannya kecil misalkan 3600 PSI sudah cukup sehingga walaupun dalam satu lain atau satu aliran nah disini tekanan yang pada sisi sebelah sini tetap besar sedangkan sisi setelah pressure regulating menjadi kecil dan ini tidak menyebabkan kerusakan atau masalah pada tanki ini sehingga kalau kita operasikan ini akan menjadi smooth atau menjadi lebih halus sama inilah kira-kira kalau yang disini berfungsi untuk mengatur tekanan kerja secara total close keseluruhan sedangkan yang disini pressure reducing ini berfungsi hanya untuk mengatur tekanan pada beban yang kecil yaitu sebuah motor ini pada inputnya tetap besar 1400 PSI pada outputnya itu sesuai dengan keinginan sahabat kita lihat ilustrasi dari kartu pressure regulator valve itu sebegini berikut ini bentuknya seperti ini ada yang adjustable dan ada yang fake dan simbol ISO nya adalah seperti ini ini adalah tekanan dari tanki dan disini adalah masuk ke tanki kontrol daripada simbol ini adalah pada inputnya kontrolnya harus pada inputnya itulah namanya pressure relief valve dan ada saluran kebocoran kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini andikan ini rumahnya di dalamnya ini ada konus ada spring dan ada pengatur untuk setelan tekanan ketika ini ada tekanan masuk sini masuk kemudian masuk ke sini maka tekanan disini akan mendorong permukaan ini sampai menahan mendorong kekuatan per ini ketika ini sudah didorong maka tekanan disini akan terjaga dan ini yang bagian hijau ini akan keluar menuju ke tanki nah sehingga tekanan ini sesuai dengan yang dibutuhkan disini ketika kita nyetingnya sebanyak misalkan 200 bar nah disinilah fungsinya jadi tekanan input disini stabil inilah yang dinamakan tekanan kerja yang kesini apabila terjadi kelebihan tekanan maka akan release ke tanki nah ini yang disebut dengan pressure relief valve sebaliknya ini bisa kita setel maju mundur sesuai dengan kebutuhan seperti ini apabila disini ada kebocoran oleh sepol ini maka fluida yang ada disini masuk disini dan ini masuk ke tanki kalau ini tidak ada salurannya maka lama-lama akan terblok sehingga pressure relief valve ini tidak berfungsi selanjutnya untuk sebuah pressure regulator pada hidrolik simbolnya adalah seperti ini P tapi disini ujungnya bukan ke tanki tetapi masuk output nah sebuah pressure reducing atau pressure regulator itu kontrolnya harus dari output kontrol daripada sepolnya disini melalui outputnya jadi kalau pressure relief valve tadi dari input regulator atau pressure reducing itu harus dari output seperti ini ini simbolnya apa valve barangnya seperti ini jika ini ada tekanan masuk sini selama masuk ini ini adalah tekanan input misalkan 200 bar ketika disini tekanan ini masuk ke sini masuk ke sini ini akan kecil kemudian pada saluran yang kuning ini ini akan masuk tekanan dan disini tidak ada pembuangan sehingga tekanan ini akan membantu penah perlawanan terhadap spring sehingga ini menutup dan setelah ini menutup maka disini terjadi kenaikan tekanan sesuai dengan tekanan yang di setel disini misalkan 100 bar maka walaupun pada inputnya 200 bar outputnya tetap 100 bar ini konstan kalau terjadi kekurangan ini akan dikompensasi oleh aliran balik sementara kalau disini cukup ini akan menutup saluran B sehingga ini tetap bertahan di 200 bar jadi tekanannya adalah yang diperlukan outputnya dan ini simbolnya adalah A artinya ini untuk aplikasi yang lain sahabat kita lihat dari sisi perbedaan ini kita lihat seperti disini dari simbol ini pada inputnya yang dikontrol ini namanya pressure relief atau katup mengatur tekanan kerja sedangkan pada outputnya yang dikontrol ini namanya pressure regulator atau di dalam nitrolik namanya pressure reducing sebab regulator identik dengan untuk gas atau udara dan yang disini P tekanannya apabila bisa mendorong konus ini maka sisa tekanan ini akan kembali ke tengki kalau disini terjadi kebocoran maka akan mengisi daerah sebring ini dan kembali ke tengki juga sebaliknya ketika regulator ini justru yang kembali ke sini diharapkan untuk membantu menahan mendorong mengembalikan konus ini arah ke kanan dibantu dengan jumlah apa namanya konstanta daripada spring ini nah disini bukannya ke tengki melainkan output telah kira-kira perbedaan antara pressure relative dan pressure regulator atau reducing kita lihat sekali lagi dalam sebuah aplikasi mesin cuci mobil ini ada pressure relative berfungsi sebagai pengatur tekanan kerja kemudian tekanan disini dari seluruh saluran ini sama karena ini banyak berbeda maka disini kalau kita berikan 4500 PSI makanya disini terjadi pemborosan makanya diperlukan kalau dioperasikan ini halus sedangkan yang disini akan semakin kasar karena ringan cara mengatasinya adalah pressure regulator atau pressure reducing sehingga outputnya bisa diatur sesuai dengan beban yang dibutuhkan sehingga hasilnya menjadi sangat halus itulah kira-kira fungsi atau perbedaan daripada pressure regulator dan pressure relative semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima terima